Semoga Sang Hyangwi ditunggal melimpahkan segala sifat kebaikan dalam penulisan babat sejarah bangsa ini yang telah ditulis terbalik Semoga diberi kemudahan dan berhasil Pranamyam Siradewam, Bukti Mukti Itartaya, Prawak Syatwa Winiyah, Brahmanam Kesatriyadi, Patayeswara Semoga bebas dari segala kesalahan dan kekeliruan Karena kurang pahamnya kami terhadap Purana Tatwa dalam upaya menyusun kembali catatan sejarah Untuk mengingatkan para keluarga dan anak cucu kita Agar tidak buta melangkah karena sejarahnya telah dikaburkan bahkan berupaya dihilangkan Ajaran asli Nusantara bukan animisme, dinamisme, tapi sudah berkeyakinan dan menganut faham Satu Tuhan sebelum ajaran pendatang masuk Tuhan dalam ajaran keharingan disebut Yustu Halatala Sedangkan di kota Waringin Barat disebut Sang Hyang Dewata Ajaran Tolotang menyebut Tuhan Yang Maha Esa, Dewa Taswe Parmalim Batak menyebut Mulajadina Bolon Budaya Marapo menyebut Maulutau Majitau, Pencipta dan Pembuat Manusia atau Tuhan Yang Maha Esa Budaya Asmat mengenal Tuhan juga, Surga, Ocapinmi Alam Sekarang, Dampu Ocapinmi Alam Persinggahan, Safar, Surga Bali menyebut Acintia, Atintia, Dia Yang Tidak Bisa Dibayangkan, Yang Tak Terpikirkan, Yang Tak Terbayangkan Ida Sang Hyang Widi Waca, Bukan, Krishna Hyang, adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang Yang Maha Mutlak Adanya, Tuhan Tuhan Yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal Dot dan Prosesi Bar, Ibadahnya, ini, Dot teridentifikasi dengan literasi kata, Sembah Yang Literasi kata itu, terbentuk dari dua suku kata, Sembah dan kata, Hyang Ajaran asli bangsa Nusantara terdahulu teridentifikasi bernama Dharma, di masa lalu disebut ajaran, Siwa Buddha Dan Siwa Buddha ini juga bukan sintesis agama Hindu dan agama Buddha India, kemudian disebut agama Tirta, lalu menjadi Hindu Nama ini baru ada di Nusantara di tahun 1950 Di Bali, leluhur kita mengajarkan untuk, Sembah Yang, di, Pura, Alam Terbuka, Trihita Karana, Bukan di, Ashram, Berdoa Dengan, Trisandia, Pancasembah Tidak Dengan, Maha Mantra Hare Krishna Hare Rama, Dot dan Bukan Menjadi Pelayan Abadi, Tuhan Kresna, Di Alam, Vaikunta, Nanti Karena, Dewa, bagi kami adalah manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi atau Brahman Leluhur kita mengajarkan untuk menganggap penting, penghormatan, terhadap leluhur upakara di Sanggah Pedarman, Kahyangan Tiga Sat Hayangan dan ritualnya dari Rong Tiga atau Sanggah Kemulan Sanggah, dari kata, Sang Melinggi atau Munggah naik seperti putaran, swastika, simbol ini yang dipakai dan disalah artikan, Hitler Titik-titik-titik, Om Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam Studi akademik menunjukkan bahwa, Hindu, merujuk pada, agama, di India baru ada sekitar tahun 1830 Di Nusantara Belanda telah berperan Meng, India, Kan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, Meng, Kasta, Kan Bali ten 1910 Karena pengaruh inilah banyak orang Bali ten 1930 belajar ke India Intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore Agama, di Bali pada awalnya bernama, Agama Tirta, kemudian menjadi, Hindu Bali Nama ini baru di, Tempel, tahun 1950 Disinilah kelak pintu gerbang Kem Balinya kejayaan Nusantara lama R.C. Markandeya adalah orang Nusantara bukan orang India yang membawa ajaran dari sana dibawa ke sini karena tidak ada catatan sejarah tentang itu R.C. Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M Sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam, Babat Pasek, adalah salah satu dari lima pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Berada Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Berada di Bali sekitar abad ke-11 M Beliau semua para R.C. di atas adalah asli putra Nusantara Simak ini, R.C. Markandeya, tertulis dalam seloka, Buana Tatwa Titik-titik-titik-titik-titik-titik-petik 2 Sang Ayati mewang Sang Nyata pada-pada Sira Apekik Listu Paripurna Wicak Saneng Aji, Wibuhing Sastra Utama Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa Beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Nyata Berputra Sang Merakanda, setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini Berputra Maharsi Markandeya Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara Menurunkan Maharsi Dewa Sira yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya Lengkap seperti di Nusantara ini Jadi, benar adanya Ersi Markandeya adalah putra Nusantara? Bukan hanya namanya, juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Ersi Markandeya melakukan penanaman panca datu di Pura Penataran Besaki Juga Ersi Agastia melakukan banyak ritual, agama tirta, di Bali Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India Ditambah ada peraturan di India yang tidak tertulis bahwa Orang suci tidak umum membawa ajarannya ke luar wilayah Ersi Agastia, beliau memegang peranan penting dalam penyebaran Dharma Atau di Asia Tenggara, terutama Jawa, Indonesia Hal ini dikuatkan dengan keberadaan Prasasti Dinoyo yang diperkirakan dibuat pada tahun Saka 682 Prasasti yang mencatat mengenai keberadaan Agastia yakni Prasasti Porong Prasasti ini berisi tentang beberapa nama lain yang disematkan pada Agastia Selain itu juga nama petapa ini juga tercatat di Ratu Boko Terdapat beberapa teks yang memperkuat pengaruh keberadaan Agastia dalam penyebaran Dharma, Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastia sebagai penonton dari Raja Jayabaya Teks Agastia Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta Isinya berupa pertanyaan resasyu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya Yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Sevarga Masa pemerintahan dan saat toko Agat Syaada di Nusantara adalah Gajayana Lingga Jagadnata atau Gajayana Saja adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan Yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri Jadi nama resi Markandeya juga resi Agastia adalah orang Nusantara bukan dari India sana yang membawa ajaran India Ersi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak, di Bali, adakah ini di India? Krijanayasa melakukan Sidayatra Marlapas, yaitu perjalanan suci membawa Dharma ke Bali Membawa Dharma juga para alumni wisudawan dari tempat pembelajaran Dharma Pala di Sumatera terdahulu Ini lokasi yang dilihat ising abad 7M Krijanayasa pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang Hal ini pula yang dilakukan Ersi Markandeya sampai ke Bali Kerajaan Nusantara Sri Vijaya, Majapahit, pajajaran melarang memumut pajak di Bali Di sini, Dharmic Original tersimpan sempurna Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Om Herang Ringsah Parama Siwaditya Yanamah, Swaha, True Back History of Indonesia Exploration and Research by Santosaba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.